Intro Hai semuanya, selamat datang di Sukamakan.net Bersama saya, Ayu Petri Hari ini saya mau bikin resep tahu isi Salah satu cemilan favorit saya dari Indonesia sejak dulu Gak tau kalau di daerah lain ya, kalau di tempat saya di Cepu itu Tahu isi itu pakai tahu pong yang udah mateng Jadi tinggal dibelah, dimasukin isi gitu aja, gampang banget Kalau di daerah lain, saya denger-denger itu pakai tahu mentah biasa ya Gak usah digoreng dulu Saya gak tau Tapi pokoknya cara saya itu kayak gitu Jadi pakai tahu pong mateng aja Dan tahu pong itu disini agak susah nyarinya Tapi karena saya bawa dari Indonesia Jadi kali ini saya bisa praktek Oke, kita langsung aja Eksekusi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jadi sayurnya tadi kayak gini Udah mateng Kita tunggu sampai agak dingin Sementara itu Sambil nunggu kita bisa mengiris tahunya Jadi tahu pong itu kan kayak gini guys Ini perlu dibelah Jadi di dalamnya ada kayak kantong gitu Kita belah Tapi jangan sampai putus Kayak gini Dan ini bisa diisi sama sayuran tadi Jadi kita belah satu-satu Hati-hati jangan sampai putus ya Kayak gini Nah, pakai sarung tangan Lebih cepat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Untuk bumbu pelapisnya Kita gunakan tepung terigu Tepung beras Komposisinya terserah ya teman-teman Pokoknya begini Kalau mau tahu isinya empuk Pakai lebih banyak tepung terigu Kalau mau tahu isinya renyah, kriuk Pakai lebih banyak tepung beras Kalau saya sih separuh-separuh Bumbunya apa aja Sedikit kunyit Sedikit aja lah Merica Garam Air Terus diaduk Sampai cair Jadi kayak bumbu tempe menduan gitu Atau bumbu Jadi kayak adonan menduan Atau kayak Adonan dadar gulung kali Jangan terlalu kentol Kayak gini masih terlalu kentol Jangan lupa dikoreksi rasa Ini masih kentol kayak gini nih Tambah air lagi Kalau pengen rasanya kayak Gorengan di abang-abang itu Ini rahasianya Nah Sampai tingkat kekentalannya kayak gini Kira-kira aja Tepung pelapi sudah siap Sekarang kita panasin Minyak di penggorengan Terus kita goreng Tahu isinya ya Kira-kira Banyak banget Mana abis ini kalau sendirian Nah begini cantik kan Terus ini kalau setelah matang Dimasak tadi ya Saya selalu pakai kertas minyak ini Biar minyaknya diserap oleh kertas Jadi gak terlalu berminyak Gorengan kita Oke begini tahu isi Ala Ayu Petring Kalau resepnya kurang jelas Bisa langsung dilihat aja Di website saya www.sukamakan.net Oke makasih yang udah nonton Jangan lupa klik like Subscribe and comment Sampai ketemu di video berikutnya Bye Yummy Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya